Hai teman-teman bersama dengan aku Avita Jadi hari ini itu aku akan mengajak kalian semua ya Untuk melihat pemandangan alam di sore hari di atas villa Dan sekarang ini aku sudah sampai di villanya ya teman-teman Jadi ini itu 1600 km Dan dulu aku juga pernah sih nginap di villa ini Terus aku naik di atas gunung lebih tinggi lagi Kayak di foto di atas ini ya Jadi foto di atas ini itu 3700 km Benar-benar tinggi banget Jadi suasananya itu dari ketinggalan itu memang bagus banget Beda dari yang sekarang ini Lihat itu wow Langitnya bagus banget ya teman-teman Jadi aku disini itu juga ada itu Kayak restorannya kayak gini Wow lah langsung Disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa Benar-benar sejuk ya Jadi ini itu langsung kayak di atas gunung itu tadi Itu kayak ada villanya Terus view-nya itu langsung di pemandangannya itu Kayak kayak gini depannya villa itu Jadi aku dulu itu juga pernah sih Nginap beberapa hari lah di villa ini Jadi ini memang bagus banget Jauh dari keramaian Jauh dari kota Nah disi villanya Di bawahnya ini juga ada kolam ikannya Jadi aku mau kasih makan ikannya dulu ya teman-teman Dan ikannya ini besar-besar banget Lihat itu Wow Benar-benar lehab banget ya teman-teman Jadi kayak ikan koi gitu Dan ini memang besar banget Ikannya pun juga banyak Gak tau kenapa kalau lihat ikan itu kayak gemesin gitu ya Wow Lihat itu Jadi aku ini mau kasih makan ikan dulu Sebelum aku mau makan di restorannya Aku mau kasih makan ikan dulu ya teman-teman Karena lucu-lucu ikannya Dan warnanya juga cantik-cantik sekali Dan sekarang ini aku mau ngopi Sambil lihat pemandangan alam Jadi memang cocok banget ya Sambil ngopi Sambil lihat pemandangan alam kayak gini Jadi memang Tenang bagus banget ya teman-teman Dan aku juga pesan makanan Jadi ini tuh namanya hoko Yang kayak sayur-mayur Terus ada kuahnya kayak gitu sih Terus ada Kayak basuh kayak pendol ikan Kayak ada telurnya kayak gitu Karena disini Di villa ini tuh Sebenarnya ini tuh musimnya musim panas Tapi kalau di villa ini tuh Agak sedikit dingin lah Beda dari Kalau beda dari di kota gitu ya teman-teman Mungkin di gunung Jadi lebih dingin di villa Jadi aku pesan makanan ini teman-teman Makan sayur yang banyak Supaya sehat ya teman-teman Jadi aku sekarang ini mau masak dulu Mau karena belum mendidih Jadi tunggu sampai Kuahnya ini mendidih Baru bisa dimakan ya teman-teman Jadi sayurnya ini masih dimasak Jadi kayak gini Jadi memang macam-macam sayurnya Nah kayak gini juga ada kayak sawinya Kayak jamurnya Juga ada Terus kayak pendol ikan Bakso juga ada Jadi memang macam-macam isinya Jadi buat teman-teman semuanya Selamat makan Selamat makan ya teman-teman Jadi sekarang ini sudah Mau malam ya teman-teman Jadi suasananya ini memang berbeda banget Semuanya itu kayak biru Kayak ketutup awan kayak gitu Jadi di atas langitnya itu Itu kayak terlihat Kayak di atas gunungnya itu Terlihat langitnya kayak gitu loh Terus di sampingnya gunung itu Kayak ada awan-awan kayak gitu Jadi memang Pemandangannya di sore hari Sama di malam hari ini Berbeda ya teman-teman Dan restorannya di vilanya Ini menurutku juga sangat bagus Interiornya sangat keren banget Wow ini aku lihat di luar Jadi kayak ada kabut-kabutnya kayak gitu Jadi memang Bagus banget Ini adalah pemandangan alamnya Sangat luar biasa menurut aku Dan sebelum aku mau pulang Aku mau kasih makan ikan dulu Jadi biar ikannya ini Makan malam dulu ya teman-teman Wow memang Bagus banget ya Ikannya gede-gede banget Ini sampai satu Kayak satu lutut gitu Benar-benar Bagus Dan juga besar-besar banget Dikasih makan itu langsung Kayak langsung lahap gitu teman-teman Karena sekarang ini sudah malam ya teman-teman Sudah jam 9 malam Jadi aku ini perjalanan Pulang dari Namto ke Taichung Sekitar 1 jam setengah Karena memang di atas gunung tadi Dan buat teman-teman semuanya Yang sudah menonton videoku Terima kasih banyak Dan jangan lupa Tekan tombol like, komen, dan subscribe Bye-bye Sampai jumpa 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 Sampai jumpa